Intro Keluarga Besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Azami Cilaku Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Rabu 28 Oktober 2020 menggelar peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah Yang dipusatkan di halaman sekolah Dan berikut ini kita ikuti liputan selengkapnya Yayasan Pendidikan Islam YPI Al-Azami Cilaku Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Sebagai lembaga yang menaungi SMP, SMK, SMA, SLB, STIT, dan Majlis Ta'alim Setiap memasuki peringatan Hari Besar Islam tak pernah absen Menggelar berbagai ragam kegiatan positif yang melibatkan semua unsur dari pendidik hingga peserta didik Demikian halnya pada momentum memperingati maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah YPI Al-Azami mempersembahkan tema besar Pembentukan generasi berkarakter Dengan meladani akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW Hal ini tentu saja sejalan dengan semangat sumpah pemuda Yang bertempatan diperingati tanggal 28 Oktober 2020 Pada momentum bersejarah tersebut dapat kita saksikan bagaimana generasi muda menampilkan keberanian dan kreatifitasnya di atas panggung Salah satunya dengan menampilkan seni islami sebagai upaya melestarikan khasana seni budaya Islam Yang telah diwariskan oleh para pendahulunya Hingga diakhiri dengan tablik akbar Secara khusus panitia menghadirkan pencerama seorang motivator Dengan maksud untuk memberikan spirit Jiwa semangat dan patriotik kepada para pemuda Agar tetap istiqomah di jalan Allah Dan selantiasa mengikuti jujak dan akhlak Rasulullah Muhammad SAW Esensi dari kegiatan-kegiatan maulid tabi di yayasan berikan sama azami adalah Kita ingin menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW Karena dengan kelahiran beliau Insya Allah akan memberikan sebuah pencerahan bagi umat muslim di dunia Khususnya umumnya di Indonesia Untuk bisa lebih baik lagi Lebih taat lagi Lebih takwa lagi kepada Allah SWT Mohon doanya pesantren David Al-Azami Janjur Yang membawahi beberapa lembaga pendidikan Baik SMP, SMA, SMK, STIT dan SLB al-Azami Seluruhnya bisa lebih baik lagi Lebih berkembang lagi Lebih maju lagi Dan lebih bisa mencetak generasi akurat Berahlah mulia dan cerdas-cerdia Berkepatan dengan hari Sumpah Pemuda Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada murid-murid disini? Subhano yaw lijalul gud Bahwa pemuda hari ini adalah mereka yang akan memimpin dunia Masa yang akan datang Itu mungkin pesan kami Khusus untuk para pemuda Kaitan dengan tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda Indonesia Dari peringatan maulid Nabi Muhammad ini Semoga bukan seremonial belaka Namun yang terpenting dari para pemuda Yang tengah menimba ilmu di YPI Al-Azami ini Kelak akan menjadi generasi pemimpin Yang selantiasa berpegang teguh Kepada nilai-nilai Al-Quran Dan sungah Rasul Iman Sulaiman Untuk kabar Jajur TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!